Hei, nyokabar bro? Sebelumnya gue mau minta maaf soalnya jarang upload video di bulan Ramadan ini. Salah satu alasannya adalah soal keuangan. Karena HP yang gue unboxing dan review mayoritas gue beli pakai duit gue sendiri. Tapi kalian gak perlu khawatir, karena gue akan tetap berusaha untuk buat konten yang menarik. Jadi jangan lupa klik subscribe biar sama-sama kita membangun channel ini. Nah di video ini gue akan kasih rekomendasi HP yang lumayan murah. Karena harganya cuma 1,7 juta, sudah dapat HP dengan chipset yang oke, RAM gede, dan baterai yang tahan lama. HP apa itu? Yuk langsung kita lihat. Yup, ini adalah HP Luna Elevate J55 atau dikenal dengan Luna G, HP yang udah rilis setahun yang lalu. Kalian bisa lihat di faktur penjualannya ini, kalau HP ini sekarang dijual dengan harga cuma 1.699.000 rupiah. Atau 1,7 juta. Dari harga awalnya kalau gak salah 2,7 jutaan. Jadi turun sampai 1 juta ya sekarang. Ini dia dusnya warna coklat polos. Di depannya ini ada tulisan koreanya, karena memang Luna ini vendor asal Korea Selatan. Kalau produk Luna, kalau gak salah itu yang Luna V itu diproduksi oleh Foxconn, perusahaan yang juga menangani produk dari Apple, yaitu iPhone. Tapi kalau sekarang yang masuk Indonesia, proses produksinya sudah diserahkan kepada pihak Evercoast. Jadi ya, kita patut bangga ya, karena perusahaan dari Indonesia dipercaya untuk produksi HP yang juga pernah ditangani oleh perusahaan besar sekelas Foxconn. Nah, di belakang dus kita bisa lihat spesifikasinya. HP ini pakai chipset Mediatek Helio P10, salah satu chipset yang masuk kelas premium dari Mediatek. Seri Helio P dari Mediatek ini lebih efisien dalam penggunaan baterai, daripada seri Mediatek yang lainnya. Dan soal performa terbilang masih cukup oke. Sebagai gambaran, performa Helio P10 ini sedikit di atas Snapdragon 435, tapi masih di bawah Snapdragon 450. Layarnya 5,5 inch dengan resolusi Full HD, kamera belakang 13MP, kamera depan 5MP, RAM yang besar 4GB, memori internal 32GB, dan baterainya cukup besar yaitu 4000mAh. Kita buka. Ada HP-nya warna silver, sim tray ejector, buku panduan singkat dan kartu garansi, dapat anti-gores plastik, bukan tempered glass ya, dapat hard case, transparan, bukan soft case ya, ini keras. Kabel data yang masih micro USB 2.0, dikasih earphone juga, lumayan. Power adapter atau kepala charger, yang outputnya 2A, silica gel yang gak boleh dimakan, dan stiker Luna. Ini dia penampakan dari HP Luna G, penampilan depannya ini mirip HP-HP Oppo dan Vivo terdahulu, yang masih pakai layar 16 banding 9, dan ada tombol home-nya. Bagian belakangnya ini warna silver, dengan motif brush metal, dan memang back cover-nya ini terbuat dari logam, tapi bagian atas dan bawahnya ini kayaknya terbuat dari plastik ya. Di genggaman HP ini terasa mantap, framenya juga terbuat dari metal, jadi terasa kokoh waktu digenggam. Di samping kanan ada tombol power dan volume, di bawah ada lubang speaker, tapi kayaknya cuma sebelah aja, yang satunya lagi ini microphone, ada lubang micro USB, di sisi bagian kiri ada slot SIM tray, ternyata hybrid ya, 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus micro SD. Di bagian atas ada lubang jack audio dan lubang kecil, kayaknya sekendari microphone. Di bagian belakang HP ada kamera utama sebesar 13MP, ada dual-tune LED flash, masih ada plastik pelindung kamera, jadi ini dilepas dulu ya. Ini dia tampilan awal dari Luna G. Wow, layarnya bagus, jernih. Tingkat cahayanya juga pas, enak di mata. Tampilan menunya terasa stok Android banget. Androidnya masih pakai versi 6 Marshmallow. RAM yang sudah terpakai 1,2GB, sisanya 2,6GB dari total 3,8GB. Atau 4GB ya, RAM-nya gede nih, lega jadi. Enak buat multitasking. Test fingerprint scannernya. Akurasinya bagus dan responnya cukup cepat. Tapi kita harus nyalain layarnya dulu, atau cukup teken tombol home-nya, maka sidik jari kita bisa langsung terbaca. Kesimpulan gue buat HP ini, untuk kelebihannya, Luna G punya spesifikasi yang oke untuk harga 1,7 juta, seperti penggunaan chipset Mediatek Helio V10, RAM yang lega sebesar 4GB, enak buat multitasking, baterai yang tahan lama karena cukup besar, 4000 mAh, ditambah lagi karakter si Helio V10 yang low power consumption. Dan dia punya kualitas layar yang bagus. Gue optimis HP ini bakal enak dipakai sehari-hari, dan kalau buat main game Mobile Legends juga gak ada masalah. Untuk garansi juga gak perlu khawatir, karena HP ini bergaransi resmi, jadi lebih tenang ya. Untuk kekurangannya sendiri yang paling terasa adalah karena HP ini masih pakai Android lawas, yaitu Android versi 6, dan untuk urusan desain, masih pakai layar dengan rasio lama yaitu 16 banding 9. Ya kalau layar sih, gue gak terlalu masalah, soalnya layar ini punya tampilan gambar yang bagus. Untuk sektor lain seperti kamera, kameranya standar aja, gak spesial, tapi bukan berarti jelek ya. Malah untuk sisi perekaman video sudah disertakan AIS, yang bakal bikin perekaman video jadi lebih stabil. Lalu apakah gue merekomendasikan HP ini? Ya, tentu aja gue merekomendasikannya. Buat kalian yang tertarik buat beli HP ini, link pembeliannya bisa dilihat di kolom deskripsi. Oke sekian dulu video kali ini, jangan lupa klik like jika suka dengan video ini, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dengan klik like dan subscribe, artinya kamu sudah membantu mengembangkan channel ini. Dengan gue Al, terima kasih dan sampai jumpa. sub indo by broth3rmax